Ya pemirsa kinerja Jaksa Agung dalam hal ini untuk siapa dia bekerja lagi-lagi dipertanyakan. Ya Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan kader partai Nasdem dianggap telah menampaui kewenangannya khususnya dalam penanganan kasus restitusi pajak mobile aid. Inilah HM Prasetyo. Bagi Anda yang belum tahu, Prasetyo adalah Jaksa Agung sekaligus kader partai Nasdem. Sepanjang menjadi panglima tertinggi di Kops Adiaksa, Prasetyo sudah menorehkan sejumlah catatan. Pertama ketika namanya terseret korupsi dana Bansos Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara saat itu dengan jelas menjelaskan peran Jaksa Agung untuk mengamankan proses hukum kasus itu. Saya kemudian belum berani diperiksa, tapi dalam perihal panggilannya saya sudah sebagai terseret. Terus untuk Allah disampaikan duduk perempasannya kepada Jaksa Agung. Baru-baru kabinnya menyambungnya. Kedua, ketika Jaksa Agung membiarkan aparatnya bekerja melanggar kewenangannya sebagai penyidik. Terkait persoalan restitusi pajak mobile aid, Kejaksaan dinilai terlalu bernafsu menyeret masalah restitusi pajak ke dalam ranah pidana. Itu korupsi, ya ada transaksi fiktif. Tidak ada pelanggaran pajak atau pengelapan pajak. Tidak ada sama sekali pelanggaran pajak yang dilakukan oleh mobil aid ini. Ini clear, disampaikan berulang kali di DNA clear. Baru-baru ini terkuat juga pembangkangan Jaksa Agung. Jaksa Agung memidanakan wajib pajak peserta teks amnesti atau pengampunan pajak. Berdasarkan program presiden itu, wajib pajak yang merasa berhutang pajak boleh melaporkan kekurangannya dengan membayar uang tebusan. Sebagai imbal balik, undang-undang menjamin peserta teks amnesti akan dilindungi dari segala bentuk proses hukum. PT Jaya Nusantara Komunikasi telah mengajukan permohonan teks amnesti dan telah membayar uang tebusan kepada negara sehingga demi hukum sudah diampuni semua transaksi itu harusnya dianggap sah. Harapan kami Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani, dengan Jaksa Agung bisa berkoneksi bersama. Kasus ini sudah ikut teks amnesti. Tolong ditutup. Bila demikian, untuk kepentingan siapakah Jaksa Agung bekerja? Tim Liputan MNC Media melaporkan.